Di Indonesia, hampir seluruh komoditas hasil pertanian dapat diolah menjadi bahan pangan. Salah satunya adalah kacang tanah. Kacang tanah merupakan tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi dan kedelai. Kacang tanah adalah komoditas agribisnis yang mempunyai nilai tambah produk dan bernilai ekonomi cukup tinggi. Contoh produk olahan utama dari kacang tanah adalah kacang garing. Kacang garing merupakan makanan ringan yang digemari masyarakat Indonesia. Kandungan gizi dan rasanya yang gurih menjadikan kacang garing sebagai produk yang digemari masyarakat Indonesia. Berdasarkan SNI 01-4301-1996, kacang garing merupakan hasil pengeringan dan pengopenan kacang tanah gelondong segar yang telah direbus dengan penambahan garam dapur. Kacang garing adalah salah satu bentuk olahan kacang tanah yang cukup sederhana. Pengolahan kacang garing melalui beberapa tahap proses, yaitu Pertama, pemilihan bahan baku kacang tanah dari petani. Tahap pertama diawali dengan pemilihan kacang tanah segar dari petani dengan melakukan pemisahan kacang dari tanaman dan pengumpulan kacang tanah ke dalam meja sortir atau wadah. Kacang tanah segar harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau peraturan yang terkait. Sesuai dengan SNI 01-3921-1995, bahan baku yaitu kacang tanah segar harus memenuhi beberapa syarat mutu seperti 1. Bebas hama penyakit 2. Bebas bau busuk, asam, apek atau bau asing lainnya 3. Bebas bahan kimia yang membahayakan dan merugikan seperti insek tida dan fungisida, serta aman bagi konsumen mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. 4. Memiliki suhu normal Langkah kedua adalah pensortiran, pembersihan dan pencucian kacang tanah. Kacang tanah dari petani dilakukan proses sortir. Proses sortir ini meliputi sortir kacang keriput, kacang pecah, kacang yang terserang hama dan penyakit dan polom berbiji dua. Hasil sortiran memastikan bahwa kacang yang akan diproses memiliki kualitas yang terbaik. Setelah itu, dilakukan proses pembersihan dan pencucian. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan benda-benda asing bukan kacang tanah seperti batu, tanah, bagian-bagian tanaman dan lainnya. Pembersihan dan pencucian menggunakan air bersih yang mengalir. Langkah ketiga adalah perebusan kacang. Proses selanjutnya adalah perebusan kacang. Kacang tanah direbus menggunakan air bersih yang bebas bakteri, senyawa kimia, tidak keruh dan tidak berbau. Perebusan dilakukan pada suhu dan waktu tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang matang. Pada saat perebusan kacang, ditambahkan dengan garam dapur. Pencampuran dan pemasakan dengan garam pada suhu dan waktu tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan kacang yang homogen. Garam yang ditambahkan juga bertujuan memberi rasa, memperkuat tekstur serta mengikat air. Selain itu, garam juga berfungsi sebagai bahan pengawet, mencegah tumbuhnya jamur dan memantapkan warna produk olahan kacang tanah. Langkah keempat adalah pengeringan. Proses pengeringan adalah proses pemindahan panas dan huap. Tujuan pengeringan mengurangi kadar air dalam kacang sampai batas di mana perkembangan bakteri, jamur terhambat atau terhenti. Pengeringan dilakukan pada waktu tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan persyaratan mutu kadar air. Kacang hasil rebusan ditiriskan dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kacang tersebut kering. Selain itu, kacang hasil rebusan juga bisa dilakukan pengopenan apabila diperlukan untuk mempercepat proses pengeringan kacang garing lebih cepat. Langkah terakhir adalah pengemasan. Setelah kacang selesai dikeringkan atau dilakukan pengopenan, dilakukan proses sortir kacang garing atas dasar berat biji. Kemurnian warna dan bahan ikutan serta jamur. Biji yang telah disortir dilakukan pengemasan kacang garing dalam kemasan atau wadah yang kedap udara. Secara umum, terdapat dua syarat mutu kacang garing, yaitu mutu 1 dan mutu 2. Untuk mendapatkan mutu kacang garing yang baik sesuai SNI, maka ada beberapa syarat yang harus penuhi, seperti yang terlihat pada tabel berikut. 1. Kacang berwarna normal dan berasa normal 2. Tidak ada benda asing pada kacang seperti batu, tanah dan bagian-bagian tanaman dan lainnya 3. Kacang tidak keriput 4. Kacang tidak rusak dan pecah 5. Kacang tidak terserang hama dan penyakit 6. Kacang berbiji 2 Pengujian produk kacang garing sesuai dengan persyaratan SNI dapat dilakukan di laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional Pada saat pengemasan produk kacang garing, produk harap dikemas dalam wadah tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Sedangkan untuk penandaan produk kacang garing, dilakukan penandaan produk sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dan peraturan perlabelan, persyaratan SNI serta periklanan yang berlaku. Demikian panduan menerapkan SNI 01-4301-1996 Kacang Garing Dengan menerapkan SNI Kacang Garing, diharapkan nutu produk kacang garing yang dihasilkan semakin terjamin kualitasnya, aman dipasarkan serta meningkatkan taraf hidup konsumen serta produsen. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI. Terima kasih telah menonton!